Bismillahirrahmanirrahim Pertama apa yang dimaksud dengan tasawuf? Tasawuf, tasawuf ya, tasawuf, tasawufan Akar katanya sofa, sofa Sofa itu artinya bersih, suci Mana sucinya? Menyaring yang kotor sehingga tubuh yang bersih Misal, ini Ini saya memasukkan air, saya saring Ini saringannya Airnya saya saring begini Saringannya disebut tasfiah Saringan, sehingga menyaring yang kotor lahir bersih Jelas? Keadaannya disebut sofa Airnya disebut sofi Sofi Di air sofi itu yang bisa menyaring yang kotor Tumbuh yang bersih-bersih Saringannya tasfiah Kalau pakai proses, prosesnya disebut dengan tak Proses pembelajaran supaya jadi bersih Menyaring yang kotor pakai tak Jadi tasawuf Tasawuf itu artinya proses pembelajaran Menyaring yang kotor-kotor dalam diri kita Iri hati kotor, saring keluar Dengki kotor, saring keluar Mencelah kotor, saring keluar Penyaringannya disebut dengan tasawuf Hasil yang mutasawuf Orangnya disebut dengan sufi Bagaimana menyaring yang kotor Sehingga yang balik muncul satu dengan syariat Ibadah Makanya orang dulu kotor jahiliyah Bagaimana menyaringnya? Bukan ke gunung Bukan ke gua Bukan ke macam-macam Bukan menari-nari Menyaringnya lewat apa? Sholat Menyaringnya lewat apa? Puasa Yang ingin lewat apa? Baca Quran Umar dulu kotor Rajin baca Quran Rajin sholat Tiba-tiba jadi bersih Yang kotor hilang Yang keras hilang jadi lembut Jadi kalau antum ingin jadi sufi Ahli tasawuf Pertama Gak usah masuk jurusan Pertama rajin antum Menunaikan ibadah dengan baik Kalau ingin ambil jurusan Jurusan ibadah Jurusannya jurusan syariat Bagaimana memahami fikir Bagaimana memahami ibadah Maka antum melahir Melahirkan pribadi tasawuf Orang yang disebut dengan sufi Kalau ingin menghasilkan akidah yang murni Buruknya hilang Ya kemurniannya bagus Ambil falsafat yang terkait dengan akidah Jurusannya jurusan akidah Ilmunya tawhid Dipelajari falsafat yang menyimpang Untuk dihindari Yang baik diikuti Jurusan akidah Sekarang cek Kampus yang anda tuju apa kampusnya? Fakultasnya apa? Yang dibahas apa? Kalau antum masuk jurusan tasawuf Semakin masuk Semakin menjauhkan diri dari syariat Masuk ke situ Lama-lama enggak solat Itu bukan tasawuf namanya Kata Syaih Muhammad Hashim bin Ash'ari Yang mendirikan Nahratul ulama Tanggal 31 Januari Tahun 1926 Menulis 19 kitab Kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Halaman ke-11 Paragraf yang kedua Baris 1 sampai dengan 3 Di baris yang ketiga Di paling kiri sebelah bawah Kata beliau Kata beliau Ada aliran al-abahiyun Siapa aliran al-abahiyun Di Jawa itu Yaitu aliran Maaf Yang dia menganggap Sering mendekat kepada Allah Dia merasa tasawuf Sering zikir Cuma zikirnya salah Merasa bersih hatinya Saking bersihnya Dia menyimpulkan Maaf Sudah tidak berlaku lagi Larangan dan perintah Tidak berlaku larangan perintah Maaf Saya sudah dekat dengan Allah Lajen zikir Saking dekatnya Saya merasakan kehadiran Allah Karena merasakan kehadiran Allah Sudah dekat dengan Allah Enggak perlu solat lagi Kalau yang masih solat begini Itu masih latihan Masih latihan Kalau sudah berhasil latihannya Dekat dengan Allah Enggak salah itu Enggak apa-apa Kata Syahashi Maaf Yang seperti ini Maaf Dia sesat Kalau anda datang Pada seorang kiai misalnya Masya Allah Jenggotnya panjang Berjubah Jubahnya lebih daripada batman Masya Allah Datang begitu datang Tiba agandur Allahu akbar Allahu akbar Dia masih duduk kopi Anda tanya Pak kiai Pak kiai enggak solat Dijawab oleh pak kiai Eh adik masih belajar Pak kiai Ruhnya solat Jasadnya minum kopi Itu kata Syekh Asim Pendiri NU Itu sesat Ada yang lebih sesat Disebut Jahlatul mutasawifah Jahlatul mutasawifah Orang sufi yang paling bodoh Alhamdulillah Paling kanan Peranggap kedua Dari satu sampai dengan lima Jahlatul mutasawifah Siapa itu Kata beliau Orang yang mengatakan Tajassud Menyatu dengan Tuhan Sedang minum kopi Pak kiai Saya mencari Allah Ada Allah dimana Allah sedang minum kopi Itu sesat Jahlatul mutasawifah Maka kalau anda ingin ikut Yang seperti ini Coba periksa dulu Apa kajiannya Apa materinya Jurusannya bagaimana Siapa pengajarnya Apa pengajarnya solat atau tidak Pengajarnya baca Quran atau tidak Pengajarnya benar atau tidak Kalau dengan itu Mendekatkan anda kepada Allah Maka ambil Kalau tidak Tinggalkan Cari jurusan lain Ada usuludin Usul itu akar Dasar Din itu agama Masuk usuludin Semakin mengakar agamanya Ini sekarang agak aneh Masuk usuludin Keluar-keluar Semua agama sama Itu yang bahaya Sudah masuk buhun Masih ada waktu 6 menit lagi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih.